Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inu wa nasta'gfiruhu Wa na'udzubillahimin syururi anfusina Wa min sayyati amalina Ma'iyahdilu pala mudilalah Wa ma'idhilu pala hadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasulullah nabiya ba'dah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasulullah nabiya ba'dah Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ala sayyidina muhammad Halo teman-teman semua Dimanapun teman-teman berada Semoga Allah senantiasa memberikan kita Keberkahan, kesehatan Kekuatan terutama Dalam menjalankan ibadah siam Di bulan Ramadan ini Dan semoga teman-teman Dimanapun berada Senantiasa selalu berada Dalam ketaatan Amin ya Allah ya rabbal alami Sebagaimana yang telah kita ketahui Bersama bahwasannya Islam Melarang kita untuk Menyanyiakan apapun itu Bahkan Islam itu sendiri Banyak memotivasi kita Untuk senantiasa Memaksimalkan apa yang ada Dalam diri kita Ataupun apa yang ada Dalam sekitar kita Yang pastinya masih dalam Konteks kebaikan itu sendiri Oleh karena itu Disini saya akan Berbagi kepada teman-teman Semua terkait dengan Tips bagaimana caranya Agar kita tetap produktif Di bulan Ramadan Namun demikian Sebelum kita beranjak Lebih jauh terhadap itu Kita ketahui terlebih dahulu Siapa sih Orang Yang bisa dikategorikan Sebagai orang-orang yang produktif Dalam konsepsi Menurut Al-Quran itu sendiri Orang produktif itu adalah Orang yang senantiasa Memiliki integritas yang tinggi Dia yang selalu Terpacu di dalam hatinya Untuk terus berpastabikul khairat Atau berlomba-lomba Dalam kebaikan Dia yang selalu Meningkatkan keimanan Dan amal solidnya Dan berbicara tentang produktif Maka kita berbicara Tentang waktu itu sendiri Karena produktif Akan berkaitan erat Dengan manajemen waktu Yang ada dalam diri kita Bahkan Allah sendiri Telah memberikan warning Kepada kita Sebagaimana dalam Kurang surah Al-Asr Ayat 1 sampai dengan 3 A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Wal-Asr Innal insana lafi khusur Illalladzina amanu Wa'amilus salihati Watawasawu bilhak Watawasawu bil sabar Sodakallahu adim Di dalam kurang surah Al-Asr Ayat pertama Allah membuka dengan Sumpahnya terhadap waktu Itu menunjukkan Ada suatu hal yang penting Ada suatu hal yang perlu Kita perhatikan Apakah itu? Di ayat yang kedua Innal insana Sesungguhnya manusia Lafi khusur Benar-benar berada Dalam kerugian Hal itu menunjukkan Bahwasannya kita semua Adalah orang yang rugi Lantas bagaimana caranya Agar kita termasuk Tidak termasuk Kedalam golongan tersebut? Allah lanjutkan Di ayat yang selanjutnya Illalladzina amanu Kata Allah Kecuali orang yang beriman Wa'amilus salihat Orang yang senantiasa Selalu melaksanakan kebaikan Atau mengerjakan kebaikan Watawasawu bilhak Orang yang senantiasa Saling menasihati Dalam kebenaran Watawasawu bisob Orang yang senantiasa Selalu menasihati Dalam disabaran Empat kategori inilah Yang menjadikan Kita terhindar Dari golongan-golongan Orang rugi terseduh Dan di momentum sekarang Momentum rumah bon ini Marilah kita sama-sama Untuk memaksimalkan diri kita Memaksimalkan waktu kita Untuk hal-hal yang baik Oleh karena itu Ada beberapa tips Yang ini saya sampaikan Kepada teman-teman semua Tips yang pertama Smart goal setting Bagaimana caranya Agar kita memiliki Tujuan di awal Bulan rumah bon ini Jangan sampai Kita berada di bulan rumah bon Tapi kita gak sadar Kita berada di bulan rumah bon Tulis dari sekarang Apa yang ingin kita capai Di bulan Ramadan Mungkin teman-teman Ada yang ingin menghatamkan Al-Quran 5-10 kali Dalam satu bulan ini Atau misalnya Mungkin teman-teman Ada yang ingin menghatamkan Atau hafalan Al-Quran Atau teman-teman disini Barangkali ingin Mengkonsistenkan Infak setiap hari Non-stop Dengan istiqomah Dan lain sebagainya Selagi hal-hal kebaikan Atau selagi Masih melansat ibadah itu sendiri Maka tulislah teman-teman semua Itu yang dimaksud dengan Smart goal setting itu sendiri Tips yang kedua Pahami Esensi dari Ramadan itu sendiri Jangan sampai Kita sudah berada di bulan Ramadan Tapi kita gak tahu Apa itu Ramadan Logikanya Gimana caranya kita Semangat beribadah Kalau kita gak tahu Kemuliaan dari ibadah itu Seperti apa Seperti halnya Kita gak mungkin Semangat belajar Kalau kita gak paham Kemuliaan dari belajar itu Seperti apa Dan kita gak akan Pernah mengerti Dan memahami Maksud dari Bulan Ramadan Adalah bulan yang Penuh berkah Maksud dari bulan Ramadan Adalah bulan yang Penuh kemuliaan Kalau kita tidak Mempelajari itu Semuanya Karena itu Pahami Terkait dengan Makna dari Ramadan itu sendiri Tips yang ketiga Sadari Bahwa Bulan Ramadan Adalah bulan yang singkat Atau Waktunya Terbatas Dari sekitar 300 sekian hari Yang ada dalam 1 tahun Hanya 30 hari saja Dari sekitar 12 bulan Hanya 1 bulan saja Oleh karena itu Pintar-pintar kita Untuk memilih Mana yang perlu Kita kerjakan Mana yang harus Kita tinggalkan Tinggalkan Kesiasiaan Yang tidak Memberikan Manfaat Untuk kita semua Dan tips yang keempat Teman-teman semuanya Yaitu Maksimalkan Atau prioritaskan Waktu kita Untuk ibadah Dan Al-Quran Barangkali ada Ibadah-ibadah Yang tidak bisa kita kerjakan Di selain waktu Ramadan Maka kita konsistenkan Di bulan Ramadan Itu sendiri Kita maksimalkan Di bulan Ramadan Dan maksimalkan Dan prioritaskan Waktu kita Untuk Al-Quran Sebagaimana yang kita ketahui Bahwasannya Bulan Ramadan Adalah Bulan Al-Quran Dan salah satu Yang menjadi penyebab Bulan Ramadan Mulia Adalah Diturunkannya Al-Quran Sebagaimana yang disampaikan Di awal Kita bisa memilih Mana saja yang kita mampu Menghatamkan Al-Quran Menghapalkan Al-Quran Mentadaburi Al-Quran Atau membaca Terjemah Al-Quran Yang selagi itu Interaksi dengan Al-Quran Maka kerjakan itu semuanya Oke teman-teman Itu empat tips Yang bisa saya sampaikan Ketepada teman-teman Semuanya Tetap semangat Dalam Ramadan ini Jangan sampai kita kalah Oleh para sahabatnya Rasulullah S.A.W Yang mana mereka Menyiapkan Ramadan 6 bulan Sebelum datangnya Ramadan Sebagaimana Ulama Salaf Mengatakan Jadi para sahabat itu Menyiapkan Ramadan 6 bulan sebelum datangnya Ramadan Lantas Setelah Ramadan itu selesai Apakah mereka Malas-malasan Menyiapkan waktu Tidak teman-teman semua Para sahabat justru Memaksimalkan doanya Pasca dari Ramadan itu sendiri Jadi para sahabat itu Mereka memaksimalkannya Memaksimalkan setiap harinya Untuk berdoa kepada Allah Agar apa-apa yang dikerjakan Waktu di bulan Ramadan Allah terima dan Allah berkahi Kemudian disampaikan kembali Kepada Ramadan selanjutnya Semoga kita semua Mendapatkan gelar Sebagaimana yang dijadikan oleh Allah Dalam dalil perintah Dari puasa itu sendiri Di akhir ayatnya Semoga kita dijadikan Orang-orang yang bertakwa Atau ditingkatkan ketakwaannya Dan satu hal yang penting Guru kami di SDIK Al-Mutazam Menyampaikan kepada kita semua Semua orang bisa melaksanakan Puasa Ramadan Tapi belum tentu Mereka mendapatkan gelar Dari taqwa itu sendiri Wallahu'ala Barakallahu'ala Mohon maaf atas segala kesalahan Wa billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Terima kasih.